PEM-21 Great adalah sistem peluncuran roket multiple launch rocket system atau MLRS, yang awalnya dikembangkan oleh Uni Soviet dan telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Ini adalah sistem artileri rakitan yang digunakan untuk memberikan tembakan besar-besaran ke area target. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang BM-21 Great. Sejarah singkat, pengembangan BM-21 Great dimulai pada tahun 1950 oleh Uni Soviet. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 dan telah digunakan oleh Angkatan Darat Uni Soviet serta banyak negara anggota Pakta Warsawa. Spesifikasi Teknis Peluncur, BM-21 menggunakan peluncur beroda yang dapat membawa hingga 40 roket pada setiap peluncuran. Roket, sistem ini menggunakan berbagai jenis roket, termasuk roket berdaya ledak tinggi dan bulu ledak submunity. Jangkauan, jarak tembak Great bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi umumnya mencakup ratusan kilometer. Peran utama, BM-21 Great digunakan dalam peran artileri berat yang dapat memberikan tembakan besar-besaran ke area target di medan pertempuran. Ini adalah sistem yang sangat efektif untuk menyerang konsentrasi pasukan musuh, area logistik, dan infrastruktur. Penggunaan BM-21 Great telah digunakan dalam berbagai konflik dan perang, termasuk perang Vietnam, perang Afghanistan, dan berbagai konflik regional lainnya. Selain penggunaan oleh Angkatan Bersenjata Rusia dan Uni Soviet, sistem ini juga diekspor ke banyak negara di seluruh dunia. Keunggulan Keunggulan utama BM-21 Great adalah kemampuannya untuk memberikan tembakan roket dalam jumlah besar ke area target dengan cepat. Ini merupakan alat yang efektif untuk mempersiapkan medan pertempuran untuk serangan infanteri dan pasukan darat. Meskipun BM-21 Great adalah sistem yang telah ada selama beberapa dekade, itu masih digunakan secara luas di seluruh dunia dan merupakan alat yang efektif untuk mendukung operasi militer di medan pertempuran modern. TOS-1A TOS-1 Buratino adalah sistem peluncuran roket serangan berat yang dikembangkan oleh Rusia. Ini adalah sistem senjata yang unik, dirancang khusus untuk menyerang target dalam bentuk penyemprotan bahan bakar cair yang menghasilkan api besar. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang TOS-1A. Sejarah singkat, TOS-1A, yang juga dikenal dengan nama, Buratino, pertama kali dikembangkan pada tahun 1980 oleh Uni Soviet. Sistem ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Darat Rusia pada tahun 2000. Spesifikasi Teknis Peluncur, TOS-1A menggunakan peluncur beroda yang dilengkapi dengan saluran peluncuran untuk mengarahkan roket ke target. Roket, sistem ini menggunakan roket termobarik yang memuntahkan bahan bakar cair yang disemprotkan dan kemudian dibakar untuk menciptakan api besar. Jangkauan, jarak tembak TOS-1A terbatas, biasanya digunakan dalam jarak yang relatif dekat dengan target. Peran utama, TOS-1A dirancang untuk menyerang target dalam bentuk penyemprotan api besar. Ini sangat efektif melawan pasukan infanteri, bunker, dan posisi pertahanan musuh. Sistem ini juga dapat digunakan untuk menargetkan area tersembunyi seperti hutan, semak, dan tempat perlindungan musuh lainnya. Penggunaan, TOS-1A telah digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dalam berbagai konflik, termasuk Perang Cehnya dan konflik di wilayah Kaukasus Utara. Sistem ini juga diekspor ke beberapa negara lain. Keunggulan, keunggulan utama TOS-1A adalah efektivitasnya dalam menargetkan area luas dengan penyemprotan api besar, yang dapat merusak pasukan musuh dan peralatan mereka. Ini juga efektif untuk membersihkan daerah perlindungan musuh yang sulit dijangkau oleh senjata konvensional. TOS-1A atau Buratino, adalah sistem senjata yang unik dan kuat yang digunakan untuk memberikan serangan berat terhadap pasukan musuh dan posisi pertahanan mereka di medan pertempuran modern. Terima kasih telah menonton!